Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kau Fateringawi, Pemkap bakal melakukan pengecekan terhadap sumber air warga di dua dusun, yakni Dusun Grogolan dan Wangku Desa Warukkalong, Kecamatan Kwadungan. Hampir seluruh sumber air warga di dusun tersebut jika kedalamannya kurang dari 60 meter, maka akan terasa asin. Fenomena alam ini menurut warga telah terjadi sejak lama, bahkan dari nenek boyang mereka. Menyikapi itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Ngawi, Pipit Herawati mengaku, akan segera menindaklanjutinya dengan pengecekan di lapangan. Pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab aslinya sumber air warga di dua dusun tersebut. Pihaknya masih membutuhkan proses uji laboratorium dan juga pengujian yang lain, termasuk koordinasi dengan lintas sektoral, baik dari Dinas Lingwan Hidup ataupun Dinas Kesehatan. Pertama yang fenomena di ini ya, warga-warga itu kan terkait sama kondisi air sumur danggalnya masyarakat, itu kan di air permukaan, otomatis kita belum mengetahui sejarah atau asal-wasalnya seperti apa. Karena itu kan fenomena alam yang perlu ditindaklanjuti secara lab maupun secara klinis gitu. Nah, kalau sikap dari Dinas Perkim, kita adalah lembaga pemerintah daerah yang harus mengakomodir semua permasalahan di masyarakat, otomatis kita responsif untuk menindaklanjuti seperti apa kondisi di sana dan nanti ditindaklanjuti dengan lintas sektoral, baik itu nanti di Dinas Lingkungan atau Dinas Kesehatan atau di mana yang substansinya nanti masuk ke arah sana. Tapi kita segera menindaklanjuti untuk mengecek lapangan terkait sama fenomena tersebut. Ada nggak nanti rencana untuk pengambilan sampel sendiri waktu itu? Ya, mungkin nanti tinggal selanjutnya seperti itu, gitu juga bisa jadi nanti. Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat 300 kakak di Dusun Grogolan dan 250 kakak di Dusun Wangku yang sumber mata air mereka berasa asin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka warga harus membeli air dalam durigen karena memang masih sedikit yang sudah memuasang jaringan PDAM. Itu Wahyu, JTV, Nawi.